Beroperasi secara sembunyi-sembunyi di masa PPKM, sebuah ruang pamer mobil di Gambir Jakarta Pusat disegel petugas. Tidak hanya showroom mobil tersebut, kantor asuransi pembayaran kendaraan yang berada di dalam satu gedung juga disegel. Sebuah showroom mobil ini dirazia. Petugas atur PP mendapati gedung berlantai 3 di Petoju Selatan Gambir Jakarta Pusat masih beroperasi di masa perpanjangan PPKM. Pihak showroom masih melakukan aktivitas perkantoran secara sembunyi-sembunyi. Ini terbukti saat petugas melakukan rajia di lantai 1 dan 2. Di lantai 3, petugas bahkan mendapati aktivitas pembayaran angsuran kendaraan. Karena telah melanggar aturan PPKM, kedua kantor non-esensial tersebut disegel paksa petugas. Ada pelanggaran di situ, ada dua, showroom mobil dan satunya lagi pembayaran insurans ataupun pembayaran untuk kreditan mobil. Kita setelah itu untuk sektor esensialnya masuk di finansial atau pembayarannya. Terus sektor non-esensialnya itu pemasarannya. Selama penghentian sementara, petugas akan tetap melakukan pengawasan dan memberikan sanksi denda hingga pencabutan izin usaha. Jika kedua kantor tersebut masih tetap beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Selama perpanjangan PPKM, aktivitas perkantoran non-esensial maupun non-kritikal masih dilarang beroperasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ainews melaporkan.